Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua pemirsa yang bisa melihat tangan saya ya Jumpa lagi dengan saya Ramsus Dan di hari ini itu hari Kamis Tanggal 9 Juni 2022 Dan posisi saya atau sekarang saya berada di depan SD Negeri 14 Muli Harjo Dan ini di belakang saya juga ini Seorang Bapak Kepala Sekolah Dari SD Negeri 14 Muli Harjo Langsung turun tangan Semangat sekali mencangkul Merapikan rumput Ini yang mempatutkan sedikit Untuk para tukang-tukang yang lagi melur Istilahnya kalau Jawa melur Berarti memblester ya Dari yang tanah diblester lagi Dikasih semen Bangunlah sedikit biar gak licin Dan mungkin gak Gak terlalu gimana ya Kalau hujan Mungkin jadi kurang enak dipandang Dan ini Jadi kelihatan bagus juga Mari ikuti peseran saya Di hari ini Untuk Berita Profil Sekolah Sosok dan Kipra Sosok dan Kipra seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 di lingkungan sekolah Viral News Pemalang Mengabarkan Profil personal dari seorang Kepala Sekolah Di lingkungan sekolah tempat beliau Atau Kepala Sekolah tersebut Di lingkungan sekolah tempatnya Melaksanakan tugas Memang berbeda-beda Ada bisa jadi contoh Bahkan panut Tapi caping Pegang cangkul Tapi Saya salut Semangatnya Bapak Luar biasa Ya Untuk rekan-rekan Satu profesi Dan disini Di wilayah Jawa Tengah Untuk lebih tepatnya Yaitu Di Kota Pemalang Ada satu sekolahan Tingkat sekolah dasar Yang berlokasi Di Jalan Tentara Pelajar Masuk Wilayah Kelurahan Mulio Harjo Kabupaten Pemalang Bapak Giono S SD Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Mulio Harjo Inilah patut kita acungi jempol Karena dalam semangat beliau Memimpin para bapak-bapak Dan ibu-ibu tenaga pendidik Disini yang bijaksana Dan khususnya perhatian Yang sangat besar beliau Yaitu Pak Yanto Itulah sebutan akrab Untuk beliau Dari jajarannya Atau guru-guru Yang ada disini Saat awak media online Viral News Pemalang Sengaja berkunjung Untuk liputan berita Profil sekolah Ketempat beliau bertugas Pada hati kesmis Tanggal 9 Juni Tahun 2022 Pada sekitar jam Pukul 9.30 Wipa Yanto Lagi sibuk Beraktifias Membersihkan sampah Membersihkan rumput Yang tumbuh Di depan pintu gerbang SDN 14 Mulio Harjo Dengan memakai kaos Memakai topi caping gunung Atau topi papetani Dan memegang cangkul Tanpa sepatu Hanya memakai sandal Saja inilah Menurut saya Hal yang sangat jarang Kita temui Pada sosok Seorang kepala sekolah Kemudian beliau Sedikit memberikan Keterangan kepada Awak media Dalam keterangannya Iya waalaikum Salam warohmatullahi wabarakatuh Mas Ramsus Mas wartawan Ini sengaja Saya lakukan Untuk menggerakkan Badan biar sehat Kena sinar matahari Juga mungkin ini Bisa menjadi contoh Untuk rekan-rekan Yang seprofesi Dengan saya Menurut saya Tidak ada salahnya Langsung bertindak Atau temandang gawe Dalam istilah Jawa Memang saya sangat Memperhatikan lingkungan SDN 14 Mulio Harjo Dari 14 Mulio Harjo Nama saya Pak Gianto Saya mengucapkan Terima kasih sekali Pada wali murid Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Yang kelas 15 Mulio Harjo Berarti Rasa terima kasih ya Pak ya Kepada Yang membantu Wali murid juga Kelas 1 Sampai kelas 6 Dan juga ini Ada perhatian Dari konsumsi ya Pak Dari perdagangan Dan ini Pak Ini mungkin Anda Bisa jadi contoh nih Bapak Untuk Atau kepada mereka Kepala sekolah Kepala sekolah Yang ada di SD lain Ataupun tingkat keatasnya Atau kebawahnya Atau bidang itu tadi Barangkali di Indonesia Hanya saya masih nih Tidak ada Kepala sekolah Seperti saya Langsung tandang gitu ya Pak ya Istilahnya langsung turun Lepaskan Baju Yang formil Pakai kaos Pegang cangkul Pakai topi caping Iya Pak Tapi Saya selalu Bapak nih semangatnya Bapak Mungkin ada Ibuan Pak Untuk Para rekan-rekan Tenaga pendidik Atau yang seprovisi dengan panjendengan Yaitu Kepala sekolah Mungkin Bisa mengikuti Langsung tandang Teman-teman Barangkali Tinggi mensongres bersama Ya silahkan Tetapi Saya yakin Kalian tidak akan Merempu Mungkin ada lagi Pak Saya memang pekerja belakang Kalau seperti ini Tidak ada masalah Memang saya Tak niatil Demi kemajuan Karena menurut saya Hanya sedikit Mungkin Pak Ucapan Rasa syukur Pak Ataupun Himbauan sedikit Kepada Orang tua Yang mempunyai Anak Yang masih usia sekolah Dan Untuk tingkatan SD Dihimbau Untuk SD Negeri 14 Menerima Peserta Didik Didik Baru Monggo Bapak Ada Malih murid Dilingungan Di wilayah SD 14 Menerujo Meskipun Di wilayah SD 14 Muliharja Ini Menurutkan SD Tetapi Prestasinya Tidak kalah Dengan SD SD yang lain Maka Dari itu Silahkan Monggo Dengan Berlomba-lomba Untuk Mendatarkan Anaknya SD 14 Muliharja Karena Dulu Di sini Itu Amat Sangat Konflik Jadi Ada Kekurangan Yang berarti Alamat Bagus Alamatnya Pak SD Negeri Jalan Tentara Pelajar Nomor 5 Jalan Jalan Tentara Pelajar Nomor 5 Ini berarti Masuknya Wilayah Telurahan Mulyoharjo Iya Pemalang Mungkin ada lagi Pak Cukup Oke Terima kasih Bapak Untuk waktunya Diberikan ke saya Dari Wak Media Kantor Kantor Tentara Kopis Dari SD Negeri 14 Dan ini beliau Bapak Dianto Pak Gianto SBD SD Pemirsa Demikian Wawancara sedikit Dengan beliau Yaitu Bapak Pak Subianto Oh Pak Gianto Selaku Sebagai Kepala Sekolah Di SDN 14 Mulyoharjo Dan Mengutip sedikit Dari perkataan beliau Dari ucapan beliau Silakan Untuk Masyarakat Ataupun Para bapak Atau ibu Yang mempunyai Anak Masih usia Sekolah Dan tingkatannya Sekolah dasar Jadi untuk SD Negeri 14 Mulyoharjo Ini Menerima Peserta Didik baru Ya Pak Dan tadi Diunggatkan sedikit Dari beliau Pak Dianto Untuk guru-gurunya Di sini Semuanya Juga Sudah PNS Jadi Sudah Banyak yang Diangkat Ya Pak Dan untuk Ex-schoolnya Kurikulernya Sudah Banyak Ya Pak Ekstra Kurikuler Sudah Banyak Di sini Untuk Menambah Kreativitas Untuk Menambah Ilmu Lagi Untuk Para siswa Atau siswi Yang dididik Di sini Dan nantinya Yang akan Didaftarkan Di sini Dan Beralamatkan Di sini Di jalan Tentara Pelajar Ya Masuk Kelurahan Mulyoharjo Atau Dekat juga Dengan MAN Ya Pak Ya MAN MTS Juga Pemalang Oke Gitu saja Untuk laporan Sementara Dari saya Ramsus